Malam itu, di kota Barisolona terlihat beberapa petinggi salah satu organisasi mafia paling ditakuti sedang dalam perjalanan menuju markas organisasi mafia lainnya. Begitu tiba di sana, anak dari petinggi mafia bernama Lucero menyuruh adiknya Maximo untuk tetap menunggu di bawah dan biar dirinya yang naik ke atas untuk bernegosiasi. Negosiasi ini membahas soal pemilihan ketua dari sebuah organisasi ataupun badan bernama Conclave yang akan diadakan tak lama lagi. Dan ayah Lucero sebagai pimpinan mafia mulai mengumpulkan suara dari para sekutunya agar dirinya terpilih. Sebagai rasa terima kasih, Lucero diutus untuk membawakan uang senilai 500 ribu USD kepada organisasi mafia yang dipimpin oleh Romeo. Tapi bukannya membawakan uang, tas itu malah berisikan potongan kepala dari anak Romeo. Maksimo yang berjaga di bawah dengan cepat berhasil membunuh semua penjaga dan menyusul ke atas. Dengan api, Klusero dan Maksimo masuk ke markas musuh yang merupakan pabrik narkoba, lalu membantai setiap penjaga di sana. Kemampuan Max dalam bertarung terlihat sangat nonjol. Ia sangat ahli dalam membunuh. Ketika seluruh penjaga telah mati, Lucero bukannya berhenti malah melanjutkan kekejamannya dengan membunuh para pegawai di sana tanpa ampun. Maksimo sempat menugurnya karena semua ini tak sesuai rencana mereka. Lucero bilang ini semua karena salah Romeo dan bawahannya. Ia mencurgai kalau Romeo akan menghianati ayahnya sekalipun telah diberi uang. Ia melanjutkan biar dirinya nanti yang menjelaskan ke ayah mereka terkait apa yang sudah terjadi. Sedangkan Maksimo kemudian pamit duluan untuk pulang. Ternyata ia akan memulai lembaran baru dengan pindah ke kota lain bersama putranya. Singkat cerita, begitu sampai di rumah, Maksimo disambut putranya tercinta. Ia kemudian berterima kasih ke Loli karena telah menemani putranya dari tadi. Dari sana, ia pun pulang duluan. Tapi ternyata, diam-diam Loli merencanakan sesuatu yang buruk ke Maksimo dengan bekerja sama dengan seorang penjahat. Kita kembali ke Lucero yang tak lama kemudian didetangi oleh ayahnya. Bukannya senang, ia terlihat sangat marah karena Lucero ngide sendiri dan membantai sekutu mereka hanya berdasarkan tirasat. Lucero memang terkenal suka membunuh, apalagi sejak ia pulang dari Jepang dan belajar dari para Yakuza. Di tengah perbincangan, tiba-tiba salah satu bodyguard ayah Lucero berhianat dan membunuh anggota lainnya, yang ternyata sudah menjadi bagian dari rencana kudeta Lucero. Tanpa ampun, ia bahkan ingin membunuh ayahnya. Sekitika saudari angkat Lucero bernama Maria yang kebetulan ada di lokasi memutuskan untuk kabur menyelamatkan diri. Kudeta Lucero ini sebenarnya didasari oleh kecemburuan. Ia takut kalau ayahnya akan mewariskan organisasinya ke Maks ataupun saudarinya. Padahal mereka berdua hanyalah anak angkat. Ayah Lucero mencoba mengingatkannya bahwa sekalipun tak memiliki hubungan darah, Maksimu dan Maria sudah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Sedangkan Maks yang tak tahu apa-apa dan sedang asyik berbincang dengan putranya, tiba-tiba diserbu oleh beberapa orang tak dikenal. Ia segera menyuruh putranya untuk bersembunyi di balik sofa. Dan ternyata, orang-orang ini adalah tim yang dikirim Lucero untuk membunuhnya. Sekalipun dengan tangan kosong, terlihat Maksimo mampu membantai belasan orang yang memasuki rumahnya. Sayangnya, saat lengah dirinya sempat ditembak dari belakang oleh seorang tangan kanan Lucero bernama Finito. Sedangkan putra Maks saat itu sedang berlindung di balik sofa. Dalam keadaan terluka parah, Maks memohon agar putranya dibebaskan. Tapi yang ada malah sebaliknya. Selesai membantai anak Maks, Finito kemudian keluar untuk meledakkan rumahnya. Dengan bangga, ia menelpon Lucero dan bilang kalau Maksimo telah tewas. Waktu pun berlalu 2 tahun kemudian, kita diperkenalkan seorang anak remaja bernama Leo. Yang sehari-hari memiliki kerja sampingan sebagai pengedar obat-obatan terlarang. Ia sangat berambisi untuk menjadi kaya raya. Hal ini dikarenakan ia berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ayahnya pergi entah kemana sejak ia masih kecil. Hasil penjualan obatnya, ia berikan ke ibunya tercinta untuk membayar sewa apartemen kecil mereka. Ibunya tentu tak tahu kalau anaknya jualan barang haram. Karena Leo ngakunya kerja di sebuah bengkel. Leo kemudian masuk ke kamar adiknya yang sedang berulang tahun. Diam-diam, ia membelikannya sebuah konsol game terbaru sebagai hadiah. Leo sangat menyayangi keluarganya. Makanya sampai rela menjadi pengedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Singkat cerita, malam itu Leo diminta oleh bosnya untuk mengedarkan narkoba di depan sebuah klub. Leo sempat menolak karena lokasi klub itu di luar wilayah dagang mereka. Tapi karena dipaksa, mau gimana lagi? Dan benar saja, begitu melihat Leo berjualan, para penjaga di sana memutuskan untuk menghadangnya saat jalan pulang. Ia pun dipukuli cukup parah serta uangnya dirampok. Saat itu dari arah lain seorang pria memakai tudung tiba-tiba lewat. Yang ternyata adalah Maksimo. Kagum akan aksi tadi membuat Leo langsung bangun dan mengikuti Max yang terlihat masuk ke sebuah gedung tua. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya, namun Maksimo tak mengidahkannya. Tapi di saat-saat terakhir, Max kembali keluar dari persembunyiannya demi mengobati luka Leo. Begitu masuk ke sana, Leo dibuat kagum melihat isi tempat tinggal Maksimo yang dipenuhi dengan berbagai alat latihan bela diri. Serta terdapat sebuah gitar usang yang sebenarnya merupakan milik almarhum Putra Max. Begitu selesai diobati, Leo pun berterima kasih dan langsung pulang ke rumahnya. Akibat perkataan Leo tadi soal gitar membuat Maksimo kembali terngiang-ngiang malam di mana putranya dibunuh. Film kemudian berpindah memperlihatkan Finito bersama temannya membantai beberapa penjaga di sebuah klub malam di Barcelona. Mereka ke sana untuk mencari sang pimpinan mafia bernama Papasan. Finito kemudian menyandras orang wanita yang ia ketahui bekerja sebagai asisten dari Papasan. Tapi wanita ini tak mau buka mulut. Ia kemudian membawanya ke tengah keramaian dan memperingatkan semua orang di sana. Dimana jika tak ada yang mau mengakui di mana Papasan, maka mereka semua akan dibunuh. Papasan dan ayah Lucero dulunya sekutu. Maka dari itu, melalui video call ia meminta agar Papasan mau kembali bekerja sama dengannya dan mendukungnya dalam pemilihan ketua Konklaf yang tak lama lagi akan digelar. Tapi, Papasan menolak dengan tajam permintaan tersebut yang membuatnya dieksekusi di tempat. Di lain sisi sejak perkenalan kemarin, Leo memutuskan untuk kembali mampir ke tempat Maximo. Saat berada di sana, Leo sempat menyetel ulang gitar almarhum puteranya. Kalau dilihat-lihat, seandainya putera Max masih hidup, ia mungkin sudah seumuran dengannya. By the way, karena Leo ini diminta diajari teknik bila diri, Maximo juga dengan senang hati melatihnya siang itu. Sebelum pulang dari sana, Leo sempat menuliskan nomor teleponnya untuk jaga-jaga. Di lain sisi kita diperlihatkan Lucero yang setelah mengkudeta ayahnya sendiri 2 tahun lalu, memutuskan untuk kabur dari negaranya dan bersembunyi. Namun, organisasi mafia mereka tetap bisa berjalan dengan banyaknya anggota yang masih berada di Barcelona. Tak lama lagi, ia juga akan kembali datang demi menghadiri acara pemilihan Ketua Konklaf. Kita berpindah ke Leo yang siang itu kembali disuruh oleh bosnya yang bernama Jaro untuk menjual obat-obat haram di sekitaran diskoti kemarin. Karena takut kembali dipukuli, ia memutuskan untuk menolak perintah tersebut. Alhasil, malamnya saat jalan pulang, Leo dihadang oleh Jaro bersama beberapa pengawalnya. Awalnya, ia berusaha kabur, tapi pelariannya gagal. Yang membuat Jaro juga marah bukan main karena Leo ternyata menilap sebahagian keuntungan penjualan. Alhasil, ia pun dipukuli habis-habisan. Keesokan harinya, teman baik Leo sempat mendatangi Max dan meninyakkan keberadaannya. Soalnya, sejak kemarin, Leo tak ada kabar. Karena khawatir akan kondisinya, Max memutuskan untuk mengirimkan pesan melalui nomor yang ia berikan. Ternyata, bocah ini bersembunyi di gereja sejak semalam. Ia takut pulang karena takut lukanya yang cukup parah terlihat oleh ibunya. Karena tak ada pilihan lain, Max kemudian menelpon Maria untuk meminta bantuannya merawat luka Leo. Tapi tentu saja, Maria sempat marah. Karena jika terus membantu bocah ini, rencana mereka bisa terganggu. Malam itu, si Jaro bersama beberapa bodyguardnya memasuki sebuah klub malam. Di sini, kita juga diberitahu kalau ternyata Jaro merupakan bawahan Lucero. Ketika ia masuk ke toilet, tiba-tiba Maximo sudah berada di sana dan langsung menghantam kepalanya. Beberapa bodyguardnya kemudian muncul untuk menolongnya. Lucunya, salah satunya mengenali Max. Karena ketakutan, ia pun memilih untuk kabur duluan. Sedangkan sisanya, Maximo bantai tanpa ampun. Di akhir penyiksaan, Max menghantam tangan Jaro berulang kali menggunakan pintu. Sebagaimana yang Leo alami? Dari sana, Maximo kemudian pulang ke rumah persembunyian Maria. Di scene ini, kita diberitahu kalau selama dua tahun belakangan, mereka berdua mampu bersembunyi dari para anak buah Lucero berkat uang simpanan yang alam arhum ayahnya miliki. Selama dua tahun ini juga, mereka mencari Lucero namun keberadaannya tak mampu ditemukan. Satu-satunya cara hanya dengan menangkapnya saat rapat pemilihan ketua kongklav. Selama dua tahun belakangan, Maria juga dilatih bela diri oleh Maximo. Dan sore itu, keduanya kembali berlatih bersama. Kita berpindah ke Jaro setelah dihajar habis-habisan, ia pergi ke sebuah kafe dan menemui Finito untuk mendapatkan perawatan. Awalnya, Finito hanya menertawakan musibah yang menimpa temannya ini. Namun, ketika Jaro mulai bercerita bahwa salah satu bodyguardnya kabur setelah mendengar nama orang yang menghajarnya tadi, Finito mulai penasaran. Dan begitu ia berhasil mengingat nama Maximo, saat itu juga Finito langsung membunuhnya. Informasi mengenai Maximo masih hidup tak boleh diketahui oleh siapapun. Jika ketahuan, Finito pasti akan dibantai oleh Lucero. Karena dialah yang bertanggung jawab untuk mengingkirkannya dua tahun lalu. Tanpa membuang waktu, Finito kemudian bertanya ke pegawai Jaro terkait di mana letak tempat tinggal Leo. Sedangkan Leo saat ini masih berada di rumah Maria. Ia baru saja selesai diobati. Karena sudah sore, ia pun ingin pulang dan untuk berjaga-jaga, Maximo ikut mengantarnya. Begitu sampai di depan apartemen, sesuai dugaan terlihat ada anggota mafia yang diam-diam sedang mengintai. Max kemudian menghabisinya dalam hitungan detik. Saat memasuki apartemen, Max bilang untuk berhati-hati, namun Leo bilang semua akan baik-baik saja. Sikap positifnya itu hancur seketika ketika ia melihat adik dan kakeknya tercinta telah mati bersimbahkan darah. Terlihat, Finito bersama anggotanya sudah menunggu dari tadi. Max, perlakaian ya. Gino. Maximo berhasil mengalahkan semua anggota dari Finito. Tapi kembali, ia malah terkenal luka tusukan. Di tengah pertarungan, Leo berhasil mengambil pistol musuh dan ingin membunuh Finito dengan tangannya sendiri. Namun, Max segera berusaha menghentikannya dan membuatnya tak fokus dalam pertarung. Ia pun terkena cekikan dari belakang. Leo yang menyadari ibunya juga telah mati, langsung menembaki Finito secara brutal. Tapi sayangnya, hanya mengenai lengannya. Dan ia pun berhasil kabur. Begitu kembali ke markas, luka tusuk Max segera diobati oleh Maria. Tapi ketika ia tahu kalau Max gagal membunuh Finito, ia terlihat sangat marah. Tentu saja karena sekarang rencana mereka jadi kacau balau. Serangan mendadak tak akan lagi bisa dilakukan karena cepat atau lambat, Lucero akan menyadari bahwa Maximo masih hidup. Sedangkan Leo sendiri tak berhenti menangis. Bagaimana tidak, seluruh anggota keluarganya dibantai. Perasaan bersalah terus membanjiri fikirannya. Maria kemudian berusaha menenangkannya dengan mengatakan dirinya dan Maximo telah melalui penderitaan yang sama. Kita kemudian dibawa kilas balik bagaimana Maximo bisa selamat malam ketika Finito meledakkan rumahnya. Dimana saat itu Max yang dalam keadaan kritis berhasil ditemukan oleh Maria dan segera mendapatkan pertolongan medis. Nah, sekarang setelah semua rencana kacau, Maria bilang mereka butuh rencana baru atau sekalian melarikan diri. Namun Maximo yang baru saja bercukur bilang tak akan lari demi membalaskan dendam putranya. Akhirnya rencana pun tetap dilanjutkan. Dimana malam itu Maria berhasil mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi salah satu tim pasukan khusus kiriman Finito telah siap untuk masuk ke tempat persembunyian Maximo. Tanpa rasa takut, Max menghabisi mereka semua bermodalkan alat-alat bengkel. Setelah tim pasukan khusus ia habisi, beberapa anggota gangster juga ikut muncul dan berhasil melukai Maximo. Tapi rasa dendamnya jauh lebih besar dibanding rasa sakit yang ia harus pikul. Dan alhasil, semua gangster itu pun tewas di tempat. Setelah menghabisi para gangster tadi, Maximo kemudian mendetangi sebuah klub malam yang menjadi tempat pencucian uang dari Lucero. Kebetulan sekali, malam itu rencananya uang-uang haram Lucero akan dikumpulkan di sana. Karena akan digunakan untuk membeli suara dari mafia Rusia yang dipimpin oleh seorang bernama Dimitri. Jumlah uang sokokannya mencapai 98 juta euro. Begitu tiba di sana, Maximo langsung membantai setiap penjaga yang menghalanginya. Maximo kemudian menghajar akuntan Lucero dan mengalungkannya sebuah ponsel. Max juga bilang ke si akuntan agar memastikan Lucero menerima ponsel yang ia berikan. Dari sana, Max kemudian berhasil membacak mobil yang membawa seluruh uang Lucero. Dan setelah semua selesai, ia berhasil kabur dengan kontainer berisikan uang senilai 98 juta euro. Sedangkan si akuntan yang tadi Max hajar kini diinterogasi oleh orang kepercayaan Lucero bernama Rafa. Ia bingung bagaimana mungkin satu orang preman mampu menghabisi seluruh pasukan yang berjaga di gudung itu. Si akuntan yang setengah teller setelah menerima pukulan tadi kemudian menyampaikan soal ponsel yang Max titipkan untuknya. Dan Max juga sempat bilang jika Lucero ingin uangnya kembali, maka ia harus datang ke Barcelona dalam waktu 1x24 jam. Begitu tiba di rumah persembunyian, Maria langsung merawat luka Maximo yang akibat pertarungan tadi sebuah peluru bersarang di pahanya. Sebelum dioperasi, Maximo sempat menolak untuk dibius karena dirinya pasti akan tertidur cukup lama. Sedangkan mereka berada dalam kondisi yang harus selalu siap menerima serangan mendadak. Lucero sendiri akhirnya tiba di Barcelona dan strategi Max mulai berjalan. Untuk memastikan siapa musuhnya, Lucero yang baru tiba langsung menemui si akuntannya yang terlihat sudah babak ulur. Lucero meminta si akuntan menjelaskan dengan detail bagaimana ciri-ciri dari orang yang menyerangnya. Tapi, ia malah berbicara ngelantur karena sudah ketakutan duluan. Karena tak puas dengan jawaban si akuntan, akhirnya Lucero mencoba memotong lidahnya. Tapi karena terlalu banyak gerak, tak sengaja ia pun terbunuh. Seorang bawahan Lucero yang berasal dari Yakuza bernama Mo sempat menasihatinya yang sudah terlalu banyak membunuh sekutu ataupun bawahannya. Sedangkan rasa hormat para bawahan tak akan datang dari rasa takut. Tapi Lucero malah berpendapat sebaliknya. Malam itu, Leo tak sengaja melihat monitor PC Maria yang menunjukkan lokasi real dari Finito. Diam-diam, ia pun mengambil pistol dan mencuri mobil Maria untuk berangkat ke sana. Begitu tiba di sana, dirinya yang masih bocah dengan Lugu berusaha menginterogasi dua orang anggota mafia terkait keberadaan Finito saat ini. Dan tanpa ia sadari, Finito ternyata sudah berada di belakangnya. Bukannya balas dendam, kini Leo malah dibuat babak belur olehnya. Sedangkan Maria begitu bangun tidur, langsung sadar kalau Leo telah mengambil pistol di meja. Ia pun berhasil melacak keberadaan Leo berdasarkan sinyal ponsel yang ia gunakan. Dan untung saja, Maria tiba di lokasi tepat pada waktunya. Akibat siksaan tadi, Leo mengalami kondisi gangguan pernafasan serius. Maria segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di tengah jalan, Maria juga sempat mencoba meminta bantuan Maksimo. Tapi terlihat ia masih tertidur akibat efek bius tadi. Sedangkan Maria selama di rumah sakit tak menyadari kalau salah seorang bawahan Lucero berhasil membuntuninya sejak semalam. Kesokan paginya kabar mengenai Maksimo masih hidup telah sampai ke telinga Lucero. Finito meminta maaf, sekaligus minta izin agar diberi kesempatan kedua untuk membunuh Maksimo sekali lagi. Dan ia pun diizinkan. Maka dari itu, pagi itu juga, Maw lah yang diutus untuk menghabisi Maks. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Finito langsung menyusul ke rumah sakit demi menghabisi Maria. Maksimo yang baru sadar dari efek biusnya, segera bersiap-siap melawan Maw yang terlihat sudah berada di depan pintu rumahnya. Begitu keduanya bertemu, mereka sempat saling sapa dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pertarungan dengan tangan kosong. Awalnya, Maw mendominasi pertarungan kali ini. Entah berapa kali Maksimo menerima berbagai pukulan dan tendangan. Hal ini kemungkinan akibat kaki Maks yang masih pincang setelah terkena peluru. Makanya, pergerakannya selalu menghindar ke sana kemari. Tapi ternyata, memang itulah yang Maksimo inginkan. Dia sengaja terlihat lengah dan membuat Maw berpikir menang dengan mudah. Yang pada akhirnya, tanpa sadar, Maw membocorkan lokasi persembunyian Lucero. Dan begitu semua informasi yang ia inginkan telah selesai, disitulah Maksimo membunuhnya dengan sekali serangan. Lucero saat ini sedang berada di sebuah gedung yang rencananya akan menjadi tempat diselenggarakannya rapat pemilihan ketua kongklaf. Ia membawa seluruh bawahan yang tersisa untuk menghadang Maksimo sekiranya berhasil tiba di sana. Sebelum menyusul ke tempat Lucero berada, Maks inggah untuk menemui Maria, yang saat ini di rumah sakit bersama Leo. Namun, setibanya di sana, nampaknya Maria telah diculik Odefinito. Sedangkan Leo terbaring tak berdaya. Ia sempat meminta maaf atas segala kecerobohannya dan bilang sangat ingin membunuh Vinito. Ia lanjut mengatakan memang membunuh musuhnya tak akan bisa membangkitkan lagi keluarganya. Tapi setidaknya, hatinya akan tenang. Dari sana, Maksimo kemudian segera menyusul ke tempat persembunyian Lucero. Dan dengan sangat mudah, ia menghabisi para anggota mafia yang berjaga. Sedangkan Lucero nampaknya mulai bersiap-siap untuk menghadapi Maks yang ia yakini akan berhasil lolos dari sergapan anak buahnya. Penjaga terakhir yang harus Maksimo lawan adalah Rafa. Dahulu, keduanya berteman baik. Makanya ia tak kuasa membunuh Maksimo ketika ada kesempatan. Ia bahkan mengorbankan dirinya ketika salah satu anggota mafia berhasil melemparkan bom ke arah mereka. Lucero yang berada di ujung pistol Maks mulai menjelaskan asal-muasal mengapa ia mengutus Vinito untuk membunuhnya malam itu. Ia sangat membenci bagaimana almarhum ayahnya lebih menyayangi Maksimo dibanding dirinya. Untuk menyelesaikan dendam masing-masing, Lucero mengajukan duel menggunakan samurai. Dan pertarungan pun dimulai. Sedikit demi sedikit, ujung pedang Maksimo berhasil memberikan luka di beberapa bagian pada tubuh Lucero. Hingga pada akhirnya, ia berhasil memenangkan duel ini secara terhormat. Tapi tentu saja Lucero sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu dengan menjadikan Maria sebagai Sandra. Begitu Vinito lengah, Maria berhasil mengambil senjatanya. Aksi selain tembak pun tak terhindarkan. Begitu masing-masing dari mereka kehabisan peluru, Maria berhasil menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menjatuhkan Vinito dari lantai atas. Karena telah kehabisan tenaga, Maria hanya bisa pasrah ketika Lucero menyeretnya. Sedangkan Vinito kemudian diminta untuk menghabisi Maksimo yang saat itu dalam posisi setengah sadar setelah menerima berbagai serangan tadi. Tak main-main, Lucero bahkan berencana membakar Maria hidup-hidup. Dan tiba-tiba... Maria yang melihat ada kesempatan langsung kembali memberikan perlawanan. Ia berhasil melepaskan dirinya serta mendaratkan beberapa pukulan. Lucero kini harus menghadapi mereka berdua sekaligus. Dan tentu saja hanya menunggu waktu hingga akhirnya ia tumbang setelah menerima berbagai serangan. Dan pada akhirnya, mereka berdua berhasil membalaskan dendam ayah, teman maupun anak yang telah dibantai oleh Lucero secara brutal. Beberapa hari kemudian, terlihat kondisi Leo sudah membaik. Kini ia akan tinggal bersama Maksimo dan Maria. Terlihat, gitar almarhum Putra Max juga diberikan kepadanya sebagai hadiah. Mereka bertiga akan memulai hidup baru di kota lain. Dengan uang 98 juta euro yang kemarin mereka curi, rasanya sudah cukup untuk memulai hidup baru. Dan dengan begitu, film pun tamat. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!